selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemerintahan Beijing menganggap metode yang digunakan karakter Light Yagami untuk membunuh penjahat dalam light novel ini merupakan tindakan yang mengerikan pemerintahan setempat menilai Dead Note sebagai light novel dengan konsep ilegal dan menjadi hal yang menakutkan di sejarah penerbitan mereka mengeluarkan larangan terhadap Dead Note serta cerita-cerita horor lain untuk melindungi kesehatan fisik dan mental para siswa apa perbedaan light novel dan manga light novel adalah cerita novel yang disajikan dengan lengkap dalam bentuk tulisan atau teks beserta ditambahkannya oleh penulis ilustrasi-ilustrasi gambar pada beberapa halaman cerita sedangkan manga adalah novel yang menggunakan konsep seni grafis di setiap halaman ceritanya pada umumnya manga bisa dikatakan komik jadi kita akan lebih banyak menemukan ilustrasi di manga dibandingkan light novel kemudian kita dapat menemukan kata-kata dalam bentuk paragraf dalam light novel sedangkan dalam manga tidak ada terdapat paragraf dalam membaca pun ada hal yang berbeda di antara kedua itu yaitu jika membaca manga kita akan membacanya dari kanan ke kiri sedangkan light novel seperti biasa membaca dari kiri ke kanan maka ada light novel yang tidak terkenal lalu dijadikan film jawabannya ada salah satu contohnya yaitu Confession atau Kouhuaku Confession merupakan novel karangan Minato Kanae yang mengusung tema Isumishu anak tema misteri yang memberikan perasaan tidak enak bagi pembaca maupun penontonnya novel yang telah terbit sejak 2008 di Jepang ini berhasil mengait penghargaan sebagai Japanese bookseller awal 2009 setelah diadaptasi menjadi film pada tahun 2010 pun prastasi materang juga terbit oleh film dan semua pihak terlibat di Indonesia sendiri novel ini sudah terbit sejak tahun 2019 mengising kisah seorang guru Moguji Yuko yang gelangan anaknya saat berusia 4 tahun dianggap sebagai pembunuhan oleh pihak kepolisian Moguji Yakin dan mencurigai murid tersebut terlibat dalam kehilangan nyawa anaknya ditilik dari beberapa sudut pandang Confession berhasil mengobrak-abrik sisi gelap yang ada pada hati manusia pertanyaannya apakah ada light novel yang sudah diterjemahkan tapi tidak diizinkan kalau jawabanku ada alasannya tidak diizinkan itu tidak mendapatkan izin dari penulis saat menerjemahkannya seperti yang kita tahu banyak karya seperti komik, manual atau novel yang diterjemahkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang tidak izin terlebih dahulu saat ingin menerjemahkannya karya tersebut light novel adalah salah satunya light novel yang diterjemahkan tanpa izin ini akan masuk ke aktivitas ilegal dan sudah pasti light novelnya tidak boleh diterbitkan atau dicetak baiklah sekarang kami akan menjelaskan isi dari poster yang sudah kami buat mengenai light novel yang pertama disini kami mencantumkan pengertian light novel yaitu light novel adalah novel ringan yang bisa dibaca oleh semua kawangan khususnya oleh para remaja light novel dipasarkan dalam bentuk bab atau volume light novel biasanya banyak diterbitkan di Jepang dan mulai beredar di pasaran dunia ada beberapa light novel yang tidak diizinkan terbit di negara lain dikarenakan ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan budaya dari negara tersebut pada umumnya light novel diadaptasikan menjadi anime dikarenakan seri tersebut sangat terkenal contoh light novel yang diadaptasikan menjadi anime dan merupakan karya yang cukup populer adalah Sword Art Online, Violet Evergarden, Kyokai no Kanata, dan lainnya light novel yang kami rekomendasikan untuk kalian baca adalah Violet Evergarden karena di seri ini kalian akan disuguhkan ilustrasi yang menawan serta alur cerita yang bagus seri ini juga sudah banyak mendapatkan penghargaan sekian presentasi kami mengenai poster light novel semoga poster ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan jika ada kekurangan kami mohon maaf sedesah besarnya terima kasih sudah menonton bye bye sub indo by broth3rmax